Pada pertemuan ketiga mata kuliah basis data lanjutan ini, kita akan belajar mengenai query join. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai relational pada table, di mana table-table memiliki keterkaitan satu antara yang lainnya, ada atribut forenchi dan juga atribut emeriki, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara memanggil data dari table-table yang di-join seperti kemarin. Jadi join query ini digunakan untuk memanggil data yang terintegrasi antara table pada database, menggunakan pengkondisian yang ada, di mana kondisi-kondisi pada join dibagi lagi menjadi empat, di antaranya ada inner join, full join, left join, dan right join. Apa yang dimaksud dengan inner join, full join, left join, dan left join? Mari kita pelajari. Inner join merupakan satu metode untuk memanggil data, di mana data yang dipanggil adalah data hanya data irisan dari kedua table saja. Contoh di sini ada table left dan table right. Jadi, pada inner join, data yang akan dipanggil hanyalah data yang terdapat pada left table dan juga pada right table. Ada pun untuk query pemanggilan inner join ini, seperti berikut, kita menggunakan dml select, select bintang from, diikuti dengan nama table-nya, lalu diikuti dengan inner join, table mana yang akan di-join, dan kita akan mendefinisikan atribut mana yang akan saling berelasi. Contohnya di sini, atribut NID pada table mahasiswa akan berelasi dengan atribut NID pada pembimbing. Baik, untuk lebih jelasnya, kita akan coba praktekan pada mysql kita. Misal di sini saya memiliki dua buah table, di mana table yang pertama adalah table mahasiswa, memiliki tiga buah atribut, di antaranya NIM, pemerintah mahasiswa, nama mahasiswa, NID dosen, dan juga table yang kedua adalah table pembimbing, di mana table pembimbing ini memiliki atribut, di antaranya NID dan nama dosen. Baik, kita coba saja langsung praktek ya. Di sini saya akan buka comment from, lalu saya akan masuk ke mysql-nya. Di sini saya punya database yang sudah saya siapkan, nama database-nya adalah universitas, jadi saya use universitasnya. Lalu table atau database universitas ini memiliki table di antaranya. memiliki dua buah table, yakni table mahasiswa dan pembimbing. Ada pun untuk table mahasiswa ini, kolomnya kurang lebih sama seperti contoh yang ada pada PowerPoint, dan juga table pembimbing juga memiliki atribut yang sama pada PowerPoint juga, juga data yang sama juga. Di sini saya coba lihat dulu, describe mahasiswa. Nah, ini atributnya dia memiliki tiga buah atribut yang mahasiswa, dan datanya dia memiliki lima buah data sama halnya yang ada pada PowerPoint. Jadi, table mahasiswa dan table pembimbing ini saling terhubung, di mana hubungannya ada pada NID dosen di table mahasiswa, dan atribut NID pada table pembimbing. Sekarang kita akan coba bagaimana caranya memanggil kedua data pada kedua table tersebut, dengan cara menjoin atribut NID-nya. Contoh di sini kita akan menggunakan inner join, di mana inner join ini akan memanggil irisan dari kedua table yang ada pada contoh. Misal di sini, di sini mahasiswa bernama Firizatullah, dia memiliki dosen pembimbing dengan NID-nya 1101, yakni bernama Dr. Fauzia. Begitu halnya dengan Syatir. Namun, Indri di sini memiliki NID dosennya 1103, maka dosen pembimbingnya adalah Dr. Ucuk. Sedangkan Rido dan Putra, mereka keduanya memiliki dosen pembimbing yang tidak ada pada table pembimbing, yakni 1104 dan 105. NID-nya tidak ada. Maka yang akan dipanggil pada kasus inner join ini, hanya Firizatullah, Syatir, dan Indri. Jadi kolom yang akan dipanggil adalah, atau row-row yang akan diambil adalah row-row yang hanya NID dosennya, hanya ada pada pembimbing ini, NID pembimbing. Contohnya di sini kan 1101, dia ada di row data pada table pembimbing, dan juga yang 1103 juga ada. Namun 1104 tidak ada, dan 1105 tidak ada juga. Nah, hasil join-nya nanti, dia akan menampilkan satu buah table, di mana table itu memiliki tiga buah atau lima buah kolom, di antara kolom mahasiswa dan kolom pembimbing, seperti di bawah ini. Langsung saja mungkin kita praktekkan query-nya, apakah benar hasilnya sama. Untuk query inner join ini, yang pertama kita tuliskan adalah dml select, bintang, kita ambil semuanya, from, table left-nya, table left itu adalah table utama yang akan kita panggil di sini, table utamanya adalah mahasiswa. Mahasiswa, lalu kita inner join-kan, inner join-nya adalah pembimbing. Lalu atribut mana yang saling terhubung antara si table mahasiswa ini dan table pembimbing. Karena pada kasusnya di sini adalah atribut NID dosen mahasiswa, dan juga NID pada pembimbing, maka kita akan tuliskan di sini on mahasiswa.nid dosen, yang sama ya, ini artinya atribut NID dosen mahasiswa ini yang nilainya sama dengan atribut pembimbing.nid. Kita tutup, dan kita enter, dan ini hasilnya. Jadi hasilnya hanya tiga record atau tiga rows saja yang tampil, di mana record-record tersebut adalah record yang NID. Dosen di table mahasiswa ini ada pada atribut NID pada table pembimbing. Jadi itu definisi dari inner join. lalu ada pun join yang kedua adalah left join. Jadi left join ini dia memanggil seluruh data yang menjadi table utama pemanggilan dan mengosongkan nilai atribut relasinya. Jadi kalau misalnya atribut relasinya itu dia tidak ada pada table relasinya, maka dia akan dikosongkan. Namun apabila ada, jadi isi dari si table relasinya ini dia ada pada main table-nya, maka dia akan ditampilkan. Sedangkan kalau tidak ada dia akan dikosongkan. Untuk memanggil left join ini, kita akan menggunakan select bintang from nama table-nya, lalu left join diikuti dengan table relasinya on atribut yang berrelasi nanti sama halnya dengan inner join tadi, atribut yang saling berrelasi mana. Di sini contohnya mahasiswa atribut NID dosen pada table mahasiswa, dia berrelasi dengan atribut NID pada table pembimbing. Contohnya sama, kita akan menggunakan dua table yang tadi kita sudah praktekan. Sekarang kita coba bagaimana hasil dari left join ini. Apa bedanya dengan inner join? Jadi kalau si left join ini, dia tetap akan memanggil seluruh row atau data yang ada pada table utamanya. Di sini kan table utamanya adalah mahasiswa. Di sini dia seluruh row-nya akan ditampilkan. Namun ketika si row yang tidak ada pada NID dosen itu tidak ada pada NID pemimpin, maka dia akan dikosongkan seperti ini. Dia akan diberi nilai nul. Itu definisi dari left join. Untuk membuktikannya, coba kita tekan saja apakah sama hasil query ini dengan contoh tadi. Di sini kita coba gunakan dml select bintang from mahasiswa, lalu di join. Di sini jangan tulis inner join lagi, tapi kita tulis left join. Left join mahasiswa.nid dosen sama dengan pembimbing NID. Mohon maaf di sini bukan inner join, tapi left join. Maka hasilnya, dia akan tampil seluruh data pada table mahasiswa, dia akan ditampilkan. Namun ketika si NID dosen itu tidak ada pada table pembimbing, maka NID dan nama dosen itu bernilai nul. Jadi itu definisi dari left join. Yang ketiga adalah red join. Apa yang dimaksud dengan red join? Jadi red join itu adalah satu metode untuk memanggil data table utama yang atribut relasinya pada table relasi. Juga memanggil data relasi yang tidak ada pada table utama. Jadi sama halnya dengan si left join tadi ketika kita memanggil left join, dia akan memanggil seluruh data pada table utamanya. Namun ketika si data dari table relasinya itu tidak ada atau tidak terhubung, maka dia akan mengosongkan nilainya atau dibuat nul. Nah, untuk memanggilnya, kita cukup ganti left joinnya tadi menggunakan red join. Contoh, misalnya pada table yang sama seperti halnya tadi. Nah, si left join atau si right join ini dia akan memanggil ketiga orang dosen yang ada pada table relasinya atau table right-nya. Di mana ada dokter Fauzia, ada dokter Ucuk, dan dokter Septi. Di sini dipanggil semua. Nah, namun ketika si Rauda Tarido dan Putra ini dia NID dosennya tidak merujuk pada NID pemimbing, kan ini 1104 dan 1905 itu tidak ada ya, maka dia akan tidak akan ditampilkan. Nah, sedangkan si dokter Septi ini dia tidak dirujuk pada table mahasiswa. Nah, namun tetap akan ditampilkan dengan review ini, namun pada atribut-atribut lainnya akan diberi nilai 0 seperti ini, karena dokter Septi ini dia tidak dirujuk oleh satu, minimal satu, dia tidak dirujuk oleh data atau record yang ada pada table utamanya, ini table mahasiswa. Nah, sekarang kita coba saja untuk melakukan rejoin, kita tuliskan dml-nya select bintang drop mahasiswa write jangan less lagi kita ganti dengan write join lalu table relasinya pembimbing orang mahasiswa dot nj underscore dosen sama dengan pembimbing dot nj nah, maka hasilnya akan sama dengan contoh tadi, di mana seluruh nama dosen akan terpanggil di sini ada dua orang mahasiswa ternyata yang memiliki dosen pembimbing dokter Fauziah maka akan dipanggil keduanya namun di sini dokter Setti dia tidak menjadi dosen pembimbing yang ada pada table mahasiswa maka si atribut-atribut yang ada pada table mahasiswanya bernilai nul dan yang terakhir adalah full join jadi full join ini dia adalah gabungan dari left join dan right join di mana left join akan mengambil seluruh data pada table utamanya sedangkan right join dia akan mengambil seluruh data pada table relasinya nah pada full join ini dia adalah gabungan dari keduanya di mana left table dan right table yang table utama dan table relasinya seluruh datanya akan dipanggil pada full join ini jadi definisinya full join itu dia memanggil seluruh data yang ada pada kedua table baik tidak ada relasi data di antara keduanya jadi meskipun kedua table ini tidak ada relasinya datanya akan tetap dipanggil dengan konsekuensi record atau atribut yang record tidak berrelasi dia akan bernilai nul query dalam melakukan full join ini pertama kita lakukan dulu left join seperti ini si left jintang from mahasiswa left join pembimbing on mahasiswa contohnya ini adalah table relasinya on pada atribut mana pada atribut ned dosen dan pembimbing dot ned nah lalu si left join ini kita union lagi dengan si right join kita lakukan right join di bawahnya jadi dia ini adalah gabungan yang kita gabungkan dengan union nah contohnya misalnya dengan contoh yang sama seperti contoh tadi ada kedua ada dua tabel diantaranya tabel mahasiswa dan tabel pembimbing yang sudah kita gunakan pada contoh tadi nah ketika kita mohon off ini bukan left join ini full join full join nah ketika kita full join maka seluruh data yang ada pada table utamanya yakni table mahasiswanya akan kita panggil disini ada Firzatullah ada Syatir ada Indri ada Rido dan ada Putra seluruh mahasiswanya dipanggil nah begitu juga dengan pembimbingnya pembimbing tadi Dr. Hauzia dia sudah dipanggil Dr. Ucuk sudah dipanggil nah tapi Dr. Seti belum karena dia tidak dirujuk oleh satu pun rekod pada table mahasiswa nah pada akhirnya karena ini adalah full join maka Dr. Seti pun akan dipanggil dengan konsekuensi sama halnya dengan Indri Rido dan Putra ini eh mohon maaf dengan konsekuensi sama dengan Rido dan Putra ini nilai dari si record-nya itu record relasi itu dia akan bernilai nul nah contohnya disini Dr. Seti ini dia tidak dirujuk maka nilai dari atribut mahasiswanya itu dia akan bernilai nul nah gimana caranya untuk melakukan full join ini kita coba praktekkan jadi yang pertama kita lakukan adalah left join dulu saya disini select bintang from mahasiswa left join pembimbing on mahasiswa dot md dosen sama dengan pembimbing dot md nah lalu kita lakukan union seperti ini setelah kita tulis union lalu kita lakukan right join select bintang from mahasiswa right join pembimbing on mahasiswa mahasiswa dot md dosen sama dengan pembimbing dot md nah maka hasilnya sama dengan yang tadi telah kita bahas pada four point nah jadi materi mengenai join tadi ada empat yang pertama ada inner join lalu yang kedua ada left join yang ketiga ada right join dan yang empat ada full outer join teman-teman bisa coba latihan lagi agar pemahaman teman-teman mengenai join-join ini lebih matang lagi karena materi mengenai join ini sangat penting sekali apa apa apalagi kalau misalnya teman-teman mau konsentrasi di bidang pemprograman ataupun teman-teman akan konsen di bidang data scientist begitu juga dengan data administrator dan lain sebagainya atau data engineer teman-teman wajib mengetahui query join ini baik pada kesempatan kali ini pada pertemuan ketiga mata kuliah base data lanjutan ini saya cukupkan dulu apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang masih belum dimengerti teman-teman bisa tanyakan di grup whatsapp yang sudah saya buat baik sekian pertemuan kali ini selamat malam terima kasih selamat menikmati